Pisa banget loh Tuh, aduh, 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 mau ngelakut mana tuh? Ini lucu banget sumpah Hai guys, balik lagi sama aku JC, Nita Rabe Ijo Kali ini aku mau ngebahas 5 jenis kura-kura yang beginner friendly nih Buat kalian-kalian yang gak pernah pelihara kura-kura sama sekali Nah, disini nih, udah banyak banget nih koleksinya Kalian bisa lihat Sebenernya udah beberapa kura-kura, aku bahas berulang kali sih Kayak Damer, Unifilis Kita mulai dari yang paling sering aku bahas dulu deh Nih, Unifilis, ini kura-kura badut Aduh, yang udah terkenal banget lah friendly-nya ya Bentar, ini kukunya agak panjang, jadi sakit Aku harus ngambil yang lain dulu Nah, ini nih, yang udah agak gede nih Tuh, ini banyak banget kayaknya Kemarin CBN kita tuh udah dari 21 sisa 11 ya kayaknya ya Karena udah banyak banget deh yang beli Karena ini memang popular banget ya Dia tuh lucu Total-total phoning gitu Terus Tampilannya sih gak terlalu nyentrik ya Cuman bagian kepalanya nyentrik gitu Dan dia memang nakal Jadi, kalau si kura-kura badut ini tuh Memang dia Beginner friendly lah ya Dia lebih suka berenang di dalam air Dia ada di air dalam juga Basking juga gak terlalu sering basking Tergantung mereka mau atau enggak Mereka lebih suka ada di dasar-dasar kolam gitu Nah, cuman tuh memang si Unifilis ini Dia ini ya Apa? Bareng-bareng terus apa ya namanya istilahnya? Colony 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 Iya, kolonial gitu Jadi ini mungkin mah ini udah 10 sentian ya Kemarin kita jual kisaran 200-300 ribu Tergantung ukuran badan mereka Makannya gampang Bisa pakai tarapro Udang, ayam Kalau gak mau ribet Udah tarapro aja Karena itu udah campuran Sayur juga makan Kayak waktu itu aku pernah bahas Enceng gondok sama sawi Itu habis ya sama mereka Jadi gampang Makannya seputar pelet Sayur Kalau gak ayam, udang udah Ulang-ulang kayak gitu aja Ikan, kandang Juga makan dia Nah, ini aku tar balik ya Kolamnya Tuh Sedut Rawat outdoor kayak gini Juga bener-bener gak masalah Asal kalian rajin kuras Nah, yang kedua Yang sering dipelihara sama orang juga Kita dedam ya Pepe Ih, masih cili-cili Ini juga udah aku Open adopt ya Kemarin juga beberapa orang udah adopt Ini aku punya yang baby Sama satu lagi ukuran yang besar tuh kemana dia Nih ukurannya agak gede Nah, cuman yang ini aku gak open adopt ya Ini yang baby aja Ini mah ukurannya Baru mungkin Kayaknya 3 cm, 4 cm sih Nah, ini damer juga Beginner friendly banget Basking Kadang juga harus Mungkin seminggu 3-4 kali basking Jadi kalian gak bakal terlalu ribet ngurusinnya Dan dia tuh makin gray makin lucu Makin merah Ini yang unik tuh dia adalah warna merahnya Dibandingkan sama dada-dada berwarna lainnya Dia tuh perenang paling cepat Jadi lincah banget Nih, kalian paling suka Kalau suka kura-kura yang berenangnya cepat Boleh nih Adopt damer Nah, disini aku punya banyak banget nih damernya tuh Baby-bebiannya Warnanya masih pada cerah-cerah Ini kalau kalian treatmentnya bener-bener sering ya Warna merah mereka bakal bener-bener merah Ini damer aku nih yang gede Dia umurnya udah 2 tahunan Karena kita treatmentnya oke banget Bisa jadi kayak gini Kalau kalian lihat nih baby-bebinya tadi Plastronnya ini tuh belum semerah ini Aku kasih lihat ya Bentar Nih Baby-nya Tuh Masih agak orang pucat Dan dia masih ada Sedikit abu-abunya Cuman emang sering bertambahnya umur Kalau kalian treatmentnya bagus ya Itu bakal semerah ini Sama bagian bawah ini nih Bawah cangkangnya juga bakal ikutan merah Nah ini baby-nya Ini yang ukuran gede Ini penghuni paling kita sayang lah Tuh kalian bisa lihat tuh selaputnya gede banget Au 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 Aaaa sakit Gak bisa guys Luka sih ini udah Maaf ya Aku balikin lagi deh Karena dia gak mau Nih ini lagi di treatment Makanya airnya super butok Barang sama si eben yang lain Oke Yang ketiga Itu Nah ini nih agak Cukup unik ya Ini sebenernya hybrid juga Kalau kalian lihat nih Tuh Ini masih baby banget Ini baru napas Kayak Mungkin 2-3 minggu lalu deh Ya Ini hybrid Brazil sama yellow belly Ya jadi Bukan asing Indonesia Brazil Kalau dari Brazil Kalau Brazil dari Brazil Kalau yellow belly itu dari Southeast-nya Amerika Nah ini hybrid nih Makanya Dia Brazil tapi Otonominya Bawahnya tuh Kuning Kayak yellow belly Ini lucu-lucu banget nih Kalian harus lihat mukanya Ini yang nge-breed sih Dari temen kita ya Dan nanti kita bakal Open dog Buat kalian Tuh kecil-kecil kayak gini Mereka mostly sih Hidupnya sih di air ya Kalau basking juga Mungkin Gak perlu tiap hari Tergantung sih kalian Kalau misalnya rawatannya outdoor Kayak kita Ya dia basking Terserah mereka Tapi kalau kalian rawatan indoor Udah pasti harus ada UVA-nya Lampu UVA-nya Kalau kalian gak mau ribet Jemur di Matahari terus Gitu Nah ini Aku mempunyai banyak Tuh Nih Kalian harus lihat corak Ininya sih Para pasnya Bagus banget Kayak spiral-spiral gitu Dan warna kuning Tuh Makannya sama Seputar pelet Paling gampang Kalau seumuran Si hybrid ini Sama damer-damer baby aku Ulet beku Udah paling gampang Gitu ya Karena mereka Lebih mudah caranya Bagus kan Tuh Ini ada Detail-detail Totalnya Ini kalau makin gede Dia bakal full kuning Bakal tetap ada total ya Bakal tetap ada total ya Nah dia bakal tetap total Tuh Hybrid Ini kalian lihat deh Totalnya setiap badan Beda-beda loh Lucu ya Ini ada yang sedikit polos Ada yang benar-benar full Tuh Ini Eh kebalik maaf Ini juga dia lebih kecil Tapi lebih kuning Gitu Ning Sinemis juga udah pernah aku bahas Tuh Ini mereka tuh sebenarnya Sama aja sih Treatmentnya Gak terlalu ribet Makan juga Seputar pelet Ayam Udang Ikan Ulat beku Yaudah gitu-gitu aja Tuh Cuman tergantung Dari kalian sih Pengennya Kan ada yang sukanya warna hijau Wura-wura Ada yang sukanya warna yang Sinemis gini nih Agak-agak coklat Karena Balik lagi Setiap kura-kura tuh Punya keunikan yang beda-beda Karapasnya beda Plastronnya beda Kelakuannya juga beda-beda Kayak kura-kura badut kan Mungkin lebih iseng ya Dan ini tuh Kura-kura badut Lebih nakal Lebih iseng Daput Lebih sering Berenang sana-sini Kalau sinemis ya Netral-netral aja Tergantung sama kalian sih Sebenernya pengen kura-kura Yang karakteristiknya Seperti apa Gitu Semua sih Dari yang Udah aku bahas Tadi Rata-rata Gedenya gak bakal Gede banget Mungkin Sekitar 25 Sampai 30 cm lah Maksimal Dan umurnya juga Mungkin sekitar 20 tahunan Jadi gak bakal terlalu besar Kalian gak bakal Maksudnya gak bakal ribet Nanti mikirin kandangnya Kecuali kan kayak kura-kura darat Tuh kan kayak gede aja Bisa 60 cm-an ya Kalian harus lebih mikir Nanti Kalau udah gede Harus termana gitu Nah Seputar sayur lah Makannya gitu-gitu aja Gak ribet deh pokoknya Tuh Nih Ini aku Ini sinemis aku yang paling baby Ini aku bandingin sama sinemis aku Yang udah agak gede ya Jadi Kalian punya Perbandingan nih Kira-kira nanti Kalau udah gede Kayak gimana Tuh Bagus kan Jadi yang serunya Pelihara kura-kura itu ya Adalah Bentukan dia pas kecil Sama bentukan dia pas gede Itu beda Gitu Jadi kalian bisa ngeliat Perbedaannya Oh dulu kecil seperti ini Eh tapi pas gede warnanya lebih tua Dan ukurannya Maksudnya Autonomi badannya juga berbeda Gitu Lihat deh Oh Kucing ya Bisa segede ini Gede banget Lihat dari depan See ya Nah Oke Sudah Masuk ke kura-kura keempat Kita ke kura-kura terakhir nih Aku ada kura-kura baru Guys By the way Ini lucu banget Ya Namanya kura-kura Ambon Siapa sih yang gak tau kura-kura Ambon Ini baru khas Indonesia Duh Takilannya langsung Nah Ini aku pernah bahas sekilas sih dulu Ada Hidukannya yang gede banget Ditaruh disini Coba udah dibawa balik ke kelapa gading Ini dua ukuran yang berbeda Ini mungkin umurnya Belum ada setahun ya Jadi Kura-kura Ambon Tentunya ya Asal Indonesia asli Dari Ambon Dia tuh disebut Sebagai Box turtle Nah Kenapa sih Namanya box turtle Jadi Ininya dia nih Plastronnya dia tuh Bisa jadi Fungsi katup gitu Jadi dia bisa buka-tutup Nanti palanya masuk nih Untuk melindungi diri Ini bisa Dilipat masuk ke dalam Gitu Nah Kura-kura ini Itu Yang bisa dibilang Dia paling bisa Boning lah Ambon Manusia Dia semi-aquatik Gak perlu kolam Kalau yang lain Tadi aku bahas kan Kayak damer Unifilis Sinemis Itu kan dia butuh kolam Nah Kura-kura Ambon ini sebenernya Dia kura-kura darat Kalian lihat Kakinya tuh masih ada selaput Cuman gak bakal Segede sieben Atau segede damer Atau segede unifilis Yang memang hidupnya di air Jadi dia semi-aquatik Cuman dia lebih Ngabisin waktu Di darat Nah ini Dia juga Apa Dia baskingnya juga Seminggu Mungkin 1-2 kali aja Gak perlu terlalu seling Cuman balik lagi ya Semua kura-kura tuh Harus basking Dan baskingnya itu Gak bisa Cuman ngandelin lampu aja Jadi kalian sebisa mungkin Luangin waktu Buat kasih mereka Basking ke Matahari langsung Karena balik lagi ya Cahaya matahari tuh Udah paling oke lah Nih Lucunya badannya itu Gak terlalu Ini sih Berwarna ya Cuman dia lucu Ada punduk kayak gitu Dari atas liat Dia tinggi banget nih Pundukannya Lucu ya Tuh Dan dia tuh Di bagian kepala Ada listnya Kalian pengen kura-kura Yang bonding nih Yang bisa diajak main-main Di dalam rumah Nah ini sih Kura-kura ambon Kita lihat ya Dia jalan-jalan ya Isam Tuh Aduh 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 Ini lucu banget Sumpah Tuh Ini dia bisa diajak main Tuh Bisa bonding sama manusia juga Kalau kalian pengen Lepasin dia di dalam rumah Bisa juga Keliling-keliling Apalagi kan Dia ukurannya Kalau udah gede Bener-bener lucu banget Nih Nah kalau ini tuh Dia makannya Ya sama lah Mirip-mirip Kura darat Kayak Buah-buahan Sayur Pelet Juga makan Cuman kita mostly sih Sayur sama buah ya Kalau kayak udang Ayam itu Kita bakal Lebih banyak kasih ke Kayak damai Runifilis yang di dalam air Cuman mereka nih Pencinta sayur Dan pencinta Buah-buahan Nih Karena ini sebenernya Maintenance-nya gak beda jauh Semuanya Cuman Kura-kura Ambon aja Yang dia agak darat Kalian kalau misalnya Lebih prefer sama Kura-kura yang Agak darat Maksudnya agak darat Gimana sih Semi-akwati Cuman yang lebih Kura-kura darat Ya kura-kura Ambon Kalau kalian pengen Yang lebih Di kolam Yang bisa kayak Ada unifilis Damer Daput juga bisa Daput Dan kawan-kawannya lah Nah Nih Nih juga Ada Okadia ini mirip-mirip Sama si ini ya Eh Apa Oh RBN ya ini Oh ya ampun Aku kira tadi Okadia Karena kurangnya gede Oh ini RBN Ya udah mau merah tuh Ini tuh Gede nya merah Oh Ini kalau kalian tau ya Ini tuh yang sering Ngambang-ngambang Di kolam Meket Cuman segini dah Gede banget Sekarang Gak nyangka Aku kira ini Okadia loh Ngakat dah Udah segede ada amir loh dia Wah ini tuh Nah ini nih Ini nih Funnya punya kura-kura ya Kalian tuh tinggalin aja Terus tiba-tiba mereka gede Jadi kayak ngerawat anak gitu Lucu Kok cuman Selang 2 bulan 3 bulan Meket tuh udah bisa gede banget Gitu Ngeliat progres dari mereka Apalagi kalian Hidupnya kalau baby-baby Kecil kayak gini ya Waduh seneng banget deh Kalau kalian bisa Ngejaga mereka Sampai bener-bener gede Gitu Nah Kalau kalian nih Yang tanya Si Eben Itu Beginner friendly atau gak sih Ini aku gak saranin Buat beginner friendly Walaupun sebenarnya Beginner friendly itu Bukan hanya tentang Ini ya Karakter dari si kura-kuranya Enggak lagi gay Segala macem Enggak Tapi lebih ke maintenance ya Nah si Eben ini Kalau kalian kasih yang namanya Sayur Buah Pelet Itu dia gak mau makan sama sekali Karena si Eben ini berbeda dengan Kura-kura lainnya Dia lebih ke hunter ya Jadi Dia memang maunya makan Seperti ulet Yang lebih bergerak Kayak ikan cere Ikan hidup ya Dia lebih pengen makan yang kayak gitu Udang Ayam Ayam Jadi Mungkin akan lebih costly Karena kalian harus mengeluarkan Uang lebih untuk makanannya Jadi ini Ini level 2 lah Jangan Langsung pelihara ini Kalau kalian pertama kali pelihara Kura-kura Cuman sih Lucu Lucu banget Kalian Pasti kalian pertama kali liat ini Jiji Kenapa? Karena lehernya panjang banget Kalian akan lebih jijik Kalau kalian liat yang ini Big mommy Come here Tete-te Tuh Coba bayangin kalian pelihara Yang kayak tadi Sampai segede ini Ih Gemes banget dah Sebelas tahun Sebelas tahun Bisa dibilang Kawan hidup juga ya Teman hidup Nuh Tuh Liat nuh Dia Ditanya Pernah gigit manusia gitu-gitu Mas sebenernya enggak ya Karena Dia tuh bisa diajak main juga Tuh Kita pelihara Sampai digedut banget Liat nuh Lagi enggak telur Aduh Aduh Kalian harus liat nih Palanya Diameternya Tuh Gede banget Coba bayangin tadi Pelihara yang kecil gitu Sampai segede ini Sebelas tahun Tuh Melihat pertumbuhan dia Gila ya Oke Nah Oke Kira-kira kalian udah tau belum Kalian mau melihara yang mana Kalau kalian masih bingung Langsung aja Cek Tokopedia Tarabejo Kalian bisa liat-liat Kalau mau nanya-nanya soal Maintenance-nya gimana Makannya apa aja Itu Jangan sungka nanya ya Konsultasi gak bayar gitu Sekalian udah beli Kura-kura dari kita Juga kita bakal ajarin Dari awal Gimana cara rawatnya Kemarin tuh banyak banget Yang chat kita di Tokopedia Kak Aku mau pelihara kura-kura Buat beginner friendly Yang mana Itu kita bakal saranin full Yang mana aja Treatment-nya Kita bakal bantu Nah kalian yang pengen Adopt turtle dari kita Jangan khawatir Karena setiap kalian Beli Adopt satu turtle Kalian bakal Dapet tara pro Cuman Kita kasihnya kayak gini nih Tuh Biar kalian udah sepaket Sama turtle kalian gitu Nah Jangan takut juga Buat kalian nih Yang pengen rawat outdoor Kayak kita juga Kita ada obatnya Nih Taramet Jadi Kalo rawatan outdoor Udah pasti lumut Udah pasti Bakal kena lumut Karena Kena cahaya matahari Terus-terusan Nih contohnya Ini taramet Aku juga gak tau Udah di kolam ini Udah berapa Gerigen ya Ditulang karena hijau banget Ini tuh Disini turtle kita Semuanya Di treatment Sering banget Ini kayak kemarin Tadi Ini juga pada Habis treatment Makanya tuh Ada bekas hijau-hijau nya Gitu Makanya Kalian juga dapet Ini Dapet Kura-kuranya Semua pasti bakal Sehat banget Dan terawat banget Kalian tinggal lanjutin aja Di rumah Apapun masalah kalian Yang hadapin Soal kura-kura ini Langsung tanya ke kita Kalo misalnya sakit Bisa pake obat ini Kalo gak mau makan Bisa pake tara pro Nah bagi kalian nih Ini kan menjelang Liburan ya Kalian butuh orang Buat jagain Kura-kura kalian Kita tuh Ada open pet hotel Jadi kemarin udah ada Beberapa orang ya Yang Titipin Kura-kuranya ke kita Cuman pet hotel kita tuh Bukan yang kayak Cuman sekedar nitipin Dan kasih makan Dan ngawasin Kita juga treatment Jadi Kita kasih free treatment Makanan udah tenang banget Karena udah ada tara pro Dan juga kita kasih full Ayam dan udang Jadi bukan Makanan sembarangan juga Jadi kalian Misalnya Yang pengen Pergelian jauh Berapa hari Nanti tinggal ngomong aja Kita Kita bakal treatment Sekalian Maka main Nama yang lain juga nih Ya Segitu aja videonya Jangan lupa like Share Subscribe Youtube channel Terabe Ijo Kalo misalnya kalian pengen Melihat Kelakuan-kelakuan lainnya Kura-kura kita Oke Gitu aja Karena nih Lagi humid banget ya Lagi habis hujan Tadi juga Kita habis beres-beresin Ini habis hujan Tuh Bye Goodbye